Taukah Anda kalau agama Kristen punya daftar makanan haram atau yang tidak boleh dikonsumsi? Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar orang Kristen terkesan mengabaikan hal tersebut. Mengapa di zaman sekarang aturan ini sepertinya sudah tidak berlaku? Apakah firman Tuhan telah berubah? Atau apa saja sih makanan yang termasuk haram? Temukan jawabannya di video kali ini ya! Firman Tuhan tentang haram dan halal Makanan haram adalah suatu makanan yang dilarang untuk dimakan, khususnya menyangkut binatang atau hewan. Istilah haram dan tidak haram pertama muncul dalam kitab kejadian pasal 7. Namun peraturan tentang makanan halal dan haram disampaikan oleh Tuhan pertama kali kepada Musa secara terperinci yang tercatat dalam imamat pasal 11 dan ulangan 14 ayat 3 sampai 21. Dalam ayat-ayat tersebut secara umum dijelaskan bahwa ada binatang atau hewan yang halal untuk dimakan. Binatang atau hewan yang masuk dalam kategori ini diantaranya hewan berkuku belah dan memamah biak seperti sapi, kambing, domba, rusa, kijang, lalu binatang bersirip atau bersisik di dalam air dan binatang merayap serta bersayap dan melompat yang memiliki paha yaitu belalang. Kategori makanan haram dalam Alkitab Dalam kitab imamat pasal 11, disitu dikatakan secara jelas tentang hewan-hewan yang dikategorikan sebagai makanan haram. Tapi biar Anda enggak penasaran, jawaban akan menjabarkan untuk kalian. Semua hewan yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah secara jelas telah diharamkan dalam kitab imamat pasal 11. Hewan-hewan tersebut antara lain unta, kelinci, dan babi hutan. Binatang tidak bersirip dan tidak bersisik. Pada imamat 11 ayat 10 tertulis jika segala sesuatu yang tidak mempunyai sirip atau memiliki sisik dalam lautan dan juga sungai serta segala sesuatu yang hidup di air lainnya juga diharamkan dan bangkainya pun harus dijijikan. Jika dilihat dari ayat ini, maka binatang yang diharamkan contohnya adalah udang, ikan patin, kepiting, cumi-cumi, ikan lele, belut, dan sebagainya. Unggas atau jenis burung yang dilarang Dalam imamat 11 ayat 13-23 disebutkan bahwa beberapa jenis ungas ini tidak boleh dimakan dan dianggap dijijikan diantaranya adalah burung raja wali, ering janggut, elang laut, elang merah, dan masih banyak lagi. Anda bisa baca selengkapnya di ayat tadi ya. Lalu apakah semua ungas tidak boleh dimakan? Maka jawabannya adalah tidak, sebab ciri ungas halal yang bisa dimakan adalah yang memiliki paha di bagian atas kaki sementara yang tidak memiliki paha tidak boleh dimakan sebab haram. Imamat 11 ayat 21 Binatang merayap seperti kadal, cicak, ular, buaya, dan sebagainya termasuk makanan haram seperti yang tertulis di imamat 11 ayat 23 Binatang yang berjalan dengan telapak kaki Dalam imamat 11 ayat 27 dan 28 juga tertulis jika semua binatang yang berjalan dengan telapak kaki adalah haram seperti orang utan, monyet, kucing, anjing, panda, dan sebagainya. Persembahan kepada berhala, darah, bangkai, hewan yang mati dicekik, hewan pencabulan, serta anak sapi, domba, atau kambing jantan tertua juga tergolong makanan haram atau kotor yang dilarang dikonsumsi. Kristus Yesus menggenapi Alkitab Perjanjian Baru mengenai mengapa tidak ada makanan haram dalam Kristen. Tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat Yahudi, Matius 5 ayat 17, Efesus 2 ayat 15, termasuk soal makanan haram. Selain itu, Tuhan Yesus juga menekankan bahwa semua makanan adalah halal. Hal ini terlihat ketika Yesus terlibat perdebatan dengan orang farisi dan ahli Taurat yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 18-19 Demikian juga para rasul yang merupakan penerus ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mengajarkan orang percaya untuk tidak memakan makanan haram. Para rasul percaya bahwa larangan memakan makanan haram tidak lagi mengikat orang Kristen. Hal ini terutama kita mengerti dari pengajaran rasul Paulus. Dalam berbagai pengajaran surat Paulus di berbagai kota, Rasul Paulus berulang-ulang menegaskan bahwa orang Kristen tidak terikat dengan aturan-aturan makanan halal dan haram bagi orang Kristen semua makanan halal. Sebab semua yang Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Semuanya itu dikuduskan oleh firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 1-5 Bagi orang yang percaya kepada Yesus, di atas dasar hukum kasih, Yesus membaharui hal keharaman ini. Hal haram tidak lagi diarahkan kepada hewan, tetapi pada diri atau hati manusia itu sendiri. Bagaimana pikiran, perkataan, dan perbuatan kita semua bersumber dari hati. Hati yang tidak mengasihi Allah akan menghasilkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang juga tidak mengasihi Allah. Yang harus kita jaga adalah hati kita. Dan ini tidak ada kaitannya dengan makanan. Karena hati kita inilah yang dapat menajiskan diri kita. Jauh sebelumnya, hikmat ini sudah disampaikan Salomo. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 Akhirnya tidak ada makanan yang haram lagi bagi orang percaya. Mereka yang beragama Yahudi masih tetap pada aturan hukum Taurat, yakni hukum perjanjian lama mengenai makanan haram. Sedangkan, orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup berdasarkan hukum kasih, yakni hukum perjanjian baru yang mendasarkan segala ketaatan dan kesetiaan dari hati yang mengasihi Allah. Keharaman tidak lagi karena makanan. Kalau ada makanan yang dipantangkan, bukan karena itu haram. Tetapi bisa karena alasan kesehatan, sebab Tuhan menginginkan manusia sehat dan bahagia dan tidak mengalami suatu penyakit. Sementara sudah jelas, untuk beberapa makanan yang memang tidak diciptakan untuk dimakan, haruslah dijauhkan seperti minuman keras, narkoba, rokok, dan berbagai hal lain yang membahayakan bagi tubuh. Makanan tidak memproduksi kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan adalah karya hati. Makanan tidak memproduksi dosa. Hatilah yang memproduksi pikiran, perkataan, dan perbuatan jahat. Demikianlah fakta Alkitab mengenai makanan haram. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga Anda sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Jawaban dalam memberitakan kabar baik bagi Indonesia, Anda bisa melakukannya dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0817-7009-6911. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you! Terima kasih telah menonton!